ternyata di Thailand ini ada satu tempat yang terkenal makanannya tuh aneh-aneh semua dan maksudku aneh itu aneh yang beneran dari luar planet bumi jadi hari ini aku ingin coba semua makanan aneh yang aku temuin di sana ini aman? aman untuk makan? tapi keliatannya sih aku gak agak kalau ternyata jauh lebih aneh dari yang aku pikirkan soalnya kata Google sih di dalam night market ini ada 600 toko yang semuanya jualan makanan dan barang-barang dan anehnya sih ini review online ada yang bilang kalau ini tapi satunya bilang kalau memang sih mahal tapi makanannya enak jadi aku sebenarnya juga ingin nyelidikin sendiri yang mana yang bener gitu kan dan memang makanannya seaneh apa sih disinilah aku sadar kalau mereka gak bohong sama sekali soalnya liat aja lah ini aku aja masih di depan night marketnya tapi depannya aja udah kayak tembok-tembok tinggi yang di Cina itu lho gila guys ini luarnya night market aja sebesar ini what the hell ini night market sebesar apa ini? makanannya sebayang apa ini? gedung ini night market sebelahnya gedung sebesar ini guys liat gila wih terus ini apa ini? ini loh lengzep 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 gila belum apa-apa udah makanannya aneh banget ini lengzep kok ada cabai-cabainya gini ya? mati kan gendek ini apaan sih? ayo aduh tapi ini aku udah coba sih aku udah janji pokoknya semua makanan aneh disini aku coba kan aduh yaudahlah ini makanan pertama aja udah kayak gini guys ngawur ini Thailand ini ayo kita coba nih langsung aja sampe sampe aku ini di awal-awal udah kepikiran ini night market sebesar ini? aku harus makan sebanyak apa ya? dan belum apa-apa aja aku udah ketemu ini literally daging segunung ini kayak daging campur maca gitu halo 4 orang wih guys ini aku nggak tau diarahin gimana dan masalahnya aku ini kan orang Surabaya tapi aku ini nggak bisa makan pedas sama sekali ya aku tau aku Surabaya fake dan kalau kamu lihat ini semua dagingnya ini dari atas sampe bawah dikasih cabai rawit sampe kayak dagingnya ini lumutan gini loh ini sebenernya nggak terlalu yang kayak gambar sih tapi gila ini cek buahnya nih cabai ini rek sedap bro ini makanan tergila ya gila bau ini kok pedas juga aduh aku beneran kalau pedas itu langsung perutnya pas pop itu kayak rasanya kayak berdarah semua gitu rasanya kayak lubang pantatku itu dikasih bensin habis gitu bensinnya dibakar jadi aku juga lumayan takut sih ini apa aku yang pecinta mati sama sambal aja sampe bilang gini ini nabi nih gila loh wah tapi aku kan udah janji ke diri sendiri hari ini aja bas ayo keluarin kejantananmu jadi aku coba kuahnya dulu dan lumayan nyesel sih kak pedas dari mana weh? wah merek pedas tuh lagi kayaknya nih mereka pake kayak sambal rawit aduh pikirku ini kuah udah sepedes ini aduh aku kalo gatel ini mesti langsung gak tau kenapa patokku ini saya langsung gatel banget bayangin dagingnya yang dilumurin cabai rawit gimana ya pedasnya kita sampe dikasih sarung tangan soalnya ini beneran digini lho oh ikingat gak suka makan saya gini rek gila cara makannya open nah jujur awal-awal sih sebenernya beneran not bad sih rasanya itu daging banget dagingnya enak sih kayak beneran kayak makan ya kayak makan apa ya kayak makan daging biasa ya kayak makan sapi atau babi gitu sih sampe aku gak sengaja ngelakuin sesuatu yang memang tinggal tunggu waktu aja sih kalau pedasnya aku gigit sambalnya aku tapi sebenernya wuh aduh rek ini makanan Thailand pedas banget ya ini sebenernya enak sih kalo digini wih gila aku ini sampe cuman bisa nahan pedasnya sambil mukaku kayak orang yang bulu ketenya lagi dicabutin gini kan oke oke tapi aku ini tetep makan terus soalnya enak dan aku gak sadar kalo tiba-tiba aja aku udah di limitku ya wih sudah udah beneran mulai gak kut tapi kamu tau anehnya di keluarga aku ini kan cuman aku yang gak bisa makan pedas jadinya ini malah memiku, papaku, mamaku semua yang gak bisa cabainya gak masuk akal tuh mana ada orang bisa makan cabai sebaik ini ya atau mungkin kamu orang Indo yang beneran kayak orang biasanya dari mana ya orang Surabaya tuh biasanya bisa sih tapi gak tau mungkin aku orang Surabaya kelainan gitu ya dan mungkin kamu ngomong ya tinggal minum aja kan Bas apa sulitnya? ya kamu gak salah sih tapi disini minumannya ini apaan Dol? gendeng ini manis banget ini ini minuman apa ini kuning-kuning? kayak teh tapi bukan kayak teh kayak alang-alang tapi juga bolangan alang ini ya, ini kayak gula kamu panasin kamu gula likuidasi abis gitu ini kamu taruh campur air aja sih keliatannya meskipun aku suka diabetes ya kalau ini gila sih ini bayi minum ini bisa-bisa dia 20 tahun lebih cepet ini gak mungkin keliatannya umurku langsung dipotong 10 tahun deh kalau minum ini sampe abis waduh jadi beneran aku ini udah kepedesan sampe mukaku kayak orang mau mati dan aku baru inget sesuatu ini masih makanan pertama Dol yang lainnya gimana? mampel sih ada gak tau berapa lagi makanan yang aku harus makan tapi lidahku udah kebakar gini guys aduh ini aku gak tau berkuku ini bisa kuat atau enggak aku di Thailand ini soalnya makan terus sampe keliatannya ini mungkin sekarang perutku punya perut gitu loh ngerti gak? jadi aku tetep aja jalan lebih masuk ke night market ayy kiep rame banget aku yang kayak ternyata night marketnya se-segede gitu loh aduh ini ternyata ya dari tadi tuh aku cuman masih di entrance-nya sana guys terus ini baru night market yang beneran tuh ini berapa banyak makanan aneh yang aku belum ketemu ini sampe aku ketemu sesuatu yang menurutku lumayan aneh sih terus kerak telur pake seafood sedap 1? how much? how many? just one? egg is yetu oh 8 eggs ya oke guys kita coba satu ini katanya 70 ribu satu ya oke thank you dan memang sih kalo untuk pencinta seafood aku jamin kamu suka ya ini makanan apa ini? tapi sebenernya salah satu alesan kenapa aku mau nanteng diriku makan makanan aneh disini itu soalnya mayoritas seafood dan aku orang yang paling benci seafood ya kecuali ikan ya kalo ikan sih aku suka gila jadinya segini guys ini gila ini besar banget sih aduh aku sebenernya gak suka seafood rek aduh ini makan Thailand ini seafood pedas semua lagi sebenernya double gak suka aku tapi ini apa dong? kok ada yang kaki-kaki buritanya sampe muncul-muncul gini? ini bentuknya aja udah aneh banget mana ada cumi kok bisa gini ya? oke tapi aku tetep coba aja ayo kuat kuat oke kamu adalah cowok Sebastian oke let's go dan jujur awal-awal sih aku cuma kerasa pedas jadi lidahku jadi mandai rasa sih anehnya ini malah gak segila yang aku pikirin sih apa sih? sebenernya not bad dong seafoodnya amis banget ya ini sebenernya gak ada amis-amisnya wait yore bumbu yore kita makan pake tangan aja guys eh udangnya aku gak tau ya udangnya sih udangnya sih antara aku yang gak suka rasanya tuh aku yang gak suka seafood aja tapi not bad lah ini kayak bisa refreshing refreshing pulutku setelah tadi pedas-pedas itu gila itu ngawur soalnya yang beneran gila ini tiba-tiba aku juga keliatan tempat yang gak akan bisa aku lakuin sampe aku dibawa tanda what the hell? squid shot? huh? he just wanna fall muntah gila aku mau muntah kan sih ini beneran disuruh minum cumi hidup kayak minum beer aku aja makan seafood yang udah mateng kadang-kadang mau muntah ini masih hidup dan berenang-berenang tapi aku disuruh makan dan pas aku tanya emasnya cara makan nih how to eat? just eat? really? oh no 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 this is crazy huh? young man oh iya okay one shot okay one shot how does it taste like? taste? fishy? good? is it good? good good katanya guys ini aku beneran marketing atau gimana? okay then okay one 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 okay one okay? aku sampe gak tau ini masih ngasih apa kedalam botolnya okay okay meh 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 tapi yang bikin kiri ngedingin tiba-tiba masih ini beneran mancing cumi masih hidup gila guys langsung dicemplok dong gini oh oh my gosh okay okay kayak gitu kayak gitu kayak gitu kayak gitu oke meh iiiiiiii ini ini aaah aaah dan kemudian makan beneran? dan ini semua orang di sekitarku udah nyorain aku suruh makan kan jadi aku cuma pasrah ke Tuhan, Yesus Kristus aja dan akhirnya wow iConnor yeah are you survive? oh i'm not surviving i think i'm gonna go to the hospital taste good very good you should try you try you try next time hahaha bener 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 tapi jujur ya, cuminya ini sebenernya nggak kerasa apa-apa sih soalnya ketutupan sama ramuan masnya yang tadi itu lho tapi yang gila itu pedesnya dul, itu ramuan apa mas? ini kalau nggak untuk ngonten, aku nggak akan ngonten juga gila aku beneran saya mau muntah tadi, gila sampai-sampai aku udah minum 2 botol air full habis tapi pedesnya itu masih kayak lidahmu dipanggang di atas arang sate gitu lho aduh gimana ini gila sampai-sampai disini perutku sepertinya udah mulai aneh kan rasanya tapi aku tetep maju aja, soalnya aku pikir alah masih bisa lah ya harusnya jadi aku tiba-tiba ketemu sesuatu yang juga bikin aku mau muntah aku baru makan cumi hidup, sekarang udah ngidup tapi yaudahlah, aku tetep aja order satu one hmm? no 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 spicy ya, gila masih bisa aja dibilang ini pedes atau nggak aku beneran udah mau mati nih pedes meskipun aku nggak tahu ini bahkan aman untuk dimakan atau nggak ya kenapa kok orang Thailand ini suka banget sama mentah-mentah sih? kalau misalnya ini di dalem makanannya ada virus hidup gitu bisa-bisa jadi covid Thailand ini aman? aman untuk makan? ini aman? ini aman? udah, ini aman untuk makan untuk makan? bisa kita sadis aku ekspresi kaya amis banget ya, sebenernya tapi nggak amis sama sekali peranya aja, di asin-asin tapi ada teksturnya kaya tekstur kecowa gitu loh eh sadis ya? hah? sadis ya sadis ya sadis gila ini om-om belakangku aja ngomong sadis sama yang kais ini bisa lompat-lompat semua wuh, wuhw ini gak bisa nih kan, ini harus tuh namanya aku buang Rp40.000, abis gitu ini udangnya jatuh semua nih malahan hmm, kamu jangan jatuh-jatuh ya, aku makan semua kalau kamu jatuh hmm, coba, 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 coba AI coba, coba, coba kak, dia udah kasih semua oh, oke 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 ini untuk pengalaman AI, pengalaman dia kan ada sambelnya, tapi suka bener-bener, bener-bener gak apa-apa terus AI-nya aja sampe takut makan maksudnya, ya kan tajem-tajem kayak kecoa gitu kan wah disini sih perutku sampe jujur mulesnya tuh mulai kerasa kayak di dalam perut itu ada hair dryer gara-gara tadi sambel cumi itu loh sampe tiba-tiba aja aku juga ketemu ini gak ya, aku bukan makan basni kecil satu ini tapi sebenernya makanan ini fried insects and seafood kayak serangga, serangga gendeng gitu loh guys liat, 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 coba aku bahkan gak tau ini serangganya bisa dimakan atau enggak ya ini aja mayoritas makanannya aku gak pernah liat seumur hidup jadi akhirnya aku nyoba kalah cengking dia can you pick a good one? pick a good one? okay how do you eat? how eat? to eat? just eat? can I take a video with this? ya guys ya guys ini semuanya scorpion terus bentar lagi aku makan ini semua guys gila oke oke 1 wih itu sampe anunya diputusin dulu gitu sama anak-anak lalat kecil belatung ini loh apa ini? apa ini? apa ini? fly egg? ini fly egg? tidak? scorpion sama anaknya lalat gitu ya oke ya guys kita.. kamu tau ya? anehnya.. rasanya kayak bakso kayak bakso tapi bakso nya itu kopong gitu gak ada rasa amis-amisnya atau aneh sama sekali jujur belatungnya sih not bad deh tapi sekarang salah nyobakan aku kalah cengkingnya oke meh oke scorpion sambil dilihati baknya oke 3 2 1 oh gila kaya banget scorpionnya kaya banget kaya aku langsung sadar kalau ini kesalahan soalnya kamu denger suara itu ini scorpion kok macem-macem banget kaya makan botol plastik itu gak ada rasanya eh gak gak kaya saya ngomong rasanya itu kaya scorpionnya rasanya itu kaya pahit-pahit kaya coklatnya gak ada sugarnya sama sekali kamu gigit-gigit kaya kita bontotnya kita bontot kok ini mah juga banyaknya lho 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 itu kaya saya gimana kaya makan plastik kaya makan botol plastik dulu wih saking gak bisa dimakannya ya aku sampe gak bisa ngunyah lagi dan aku terpaksa buang dulu lho 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 cerita perutku udah mulai kaya aneh banget gitu loh rasanya aku gak tau nih kaya makannya ya pasti kaya makannya sih karena apa lagi tapi jurnya ini perutku mulai gak enak kaya gerbeng-gerbeng terus ada panas gara-gara pedas banget sampe aku ini kaya keringetin pucat gitu loh mukaku atau.. ya antara itu atau aku yang terlalu overreacting ya tapi aku ngerasa gak enak kaya selalu rasanya tuh pantatku kayak selalu mau poop gitu aku gak tau kenapa pantatku tuh selalu kayak mau ngeluarin sesuatu tapi papaku ini tiba-tiba request terakhir ke aku dari yang seafood makannya di meja seafood makan di meja konsepnya gimana seafood makan di meja ya waduh ini dari tadi aku udah makan seafood terus sekarang makan seafood lagi tapi yang gila ya ternyata papaku bener ya seafood di atas meja literally makan seafood di atas meja gitu ya dan dari luar sih kelihatannya sangar mbaknya nuangin di meja gini ya ini yang bikin harganya dua kali lipat ya sampe aku ini sebenernya termotivasi untuk nyoba kerangnya ini apa ya ini mah? klem kita langsung makan ya sampai aku sadar kalau ini beneran amisnya tuh minta ampun amis banget gila amis banget dan muntahku itu beneran udah diudung tenggoroan gila nih aku nahan banget amis banget sampe aku ini langsung cepet-cepet makan sayur supaya masukin muntahnya ke dalem lagi dul jadi sebetennya aku malah jadi tambah suka seafood atau enggak jujur kelihatannya aku malah tambah trauma sih ini aku kelihatannya makan satu biji udang pun ya ini langsung meleput meletus aku tapi yang gak bikin trauma ya setidaknya setelah makan gila-gilaan ini pizza thailandnya bisa jadi brutal banget jangan lupa Terima kasih.